Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project continue Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara melihat OVO ID sendiri di akun OVO pribadi Nah jadi buat kalian yang memang masih kebingungan untuk cara melihat OVO ID untuk stepnya seperti ini silakan terlebih dahulu kalian bisa masuk ke aplikasi OVO nya kemudian masuk ke menu profil seperti ini ya Nah di halaman ini kita melihat beberapa menu seperti OVO Premier kemudian OVO Point OVO stamp dan OVO ID di sini Oke di sini ada OVO ID dua ya dari QR kode kemudian loyalty kode nah pada fungsinya untuk QR kode ini ya ini digunakan untuk melakukan transfer ke akun OVO atau sesama pengguna OVO jadi dengan QR kode ini teman kalian bisa langsung transfer seketika ke dalam akun OVO kalian dan untuk jumlah nominalnya sesuai dari apa yang ingin ditransferkan ya ini fungsi dari QR kodenya ya bisa gunakan carry spy dibawah untuk melihat kamera ya dibawah ini kemudian untuk loyalty kode ini ini digunakan untuk di scan dari kasir jika memang kalian melakukan belanja di meresan tertentu seperti nomaret ataupun alfamaret kalian ingin membayar menggunakan aplikasi OVO ini tinggal diberikan jadi untuk loyalty kodenya kepada kasir ya nanti kasir akan melihat dan menghubungkan keseluruhan total dari belanja yang sudah kalian habiskan ya mengenai OVO ID ini untuk OVO ID adalah adalah nomor telepon yang kalian daftarkan di aplikasi OVO ya ini ada di paling atas untuk nomor teleponnya jadi itu ID yang perlu kalian input jika memang kalian ingin menggunakan aplikasi OVO ini sebagai penarikan uang dari aplikasi misalnya aplikasi penghasil uang penghasil saldo OVO ya kalian tinggal ketikan saja nomor ponsel kalian sebagai OVO ID nya nah jadi untuk kesimpulannya untuk OVO ID adalah nomor telepon yang kita daftarkan di aplikasi OVO nya jadi misalnya kita akan melakukan top up ya kita akan melakukan top up di ATM menggunakan ATM atau internet banking kita akan gunakan mobil banking kita gunakan PCA nah ini kita menggunakan OVO ID ya karena kita harus memasukkan dengan kode dial PCA terlebih dahulu 39358 untuk OVO ditambah nomor ponsel anda dana ini untuk nomor ponsel adalah sebagai OVO ID yang perlu kalian input saat ingin menerima penghasilan ataupun menerima dana dari transferan ataupun pengirman berupa saldo OVO dan mungkin kurang lebihnya hanya seberjaja untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye-bye